ini mobilnya udah jadi lihat dia bisa dia bisa bergerak karena ada roda yang bulat ini ada di mana ya si Majiro lagi ada di dapur masak apa ini masak eh cing Wow ras kukernya udah makan nasinya kita ambil mau makan ras kukernya ras kukernya ras kukernya pintar sekarang mau jadi telur mana telur pinter susu mana susu oh pinter oke sekarang mau gosok gigi wow si Majiro ras kukernya kotor sekali disikat sikat lebih kencang ayo 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 sikat ayo ayo sikat ayo sikat ayo sikat wah si Majiro giginya kotor sekali harus disikat giginya ayo disikat sikat sikat ayo sikat sikat cepet 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 sikat nanti sakit giginya cepet cepet semakin cepet sikat 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 sebelah sini ini ya 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 masih udah bersih belum 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 Wow Wow sakit gigi kalau nggak disikat ayo kumur ayo kumur ayo kumur walau sikat jika cicet 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 gigi ho 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 yeaaah minum kumur hu 함께aaa ta' ninguna halo ebu-ibu semuanya apa kabar halo taza tel stay Nah jadi si Majiro ini benar-benar programnya itu membuat anak-anak menjadi mandiri Seperti hari ini di si Majiro bulan September Anak-anak diperkenalkan dengan kuman dan gosok gigi Jadi ketika gigi disikat kumannya jadi hilang Iya sakura ya Iya jadi sakura juga rajin di sikat gigi ya Jadi dari kebiasaan baik ini anak-anak kemudian akan terekam nantinya Dan mereka akan menjadi lebih mandiri Seperti sakura, sakura mandiri enggak? Mandiri, oke Si Majiro gayanya gimana ini? Oke Sakura itu seneng banget Setiap si Majiro datang dia selalu langsung minta dibacakan bukunya Kemudian memainkan mainannya Wah ada apa ini? Wah mesin penghisap Wow nyam-nyam donat ya Remot Jadi bukunya itu juga seru ya Buku aktivitasnya bisa dibalik-balik Nah ini adalah program untuk usia sakura Yaitu usia 2 tahun sampai 3 tahun Nah kebetulan disini sakura sudah berusia 2 tahun setengah Jadi programnya adalah mulai belajar mandiri Seperti yang bulan kemarin anak-anak diajar untuk toilet training Dan di bulan ini anak-anak diajar untuk rajin gosok gigi Di bulan ini permainan yang akan kita dapat adalah satu set merangkai konstruksi Jadi disini anak-anak akan mulai belajar untuk membuat konstruksi Mulai dari konstruksi mobil, truk, dan truk Bahkan dari permainan sederhana ini bisa nanti jadi sendok Nah jadi disini anak diajar untuk merangkai Dan yang saya suka nih ya dari kodomel challenge Itu permainannya saling terkait satu dengan yang lain Ini adalah permainan sudah dari bulan Desember kalau gak salah ya Tapi ini bisa juga dipakai disambungkan dengan permainan di bulan ini September Nah ini jadi orang-orangannya Sep, nancep deh jadi orangnya Tuh kan Seru Bagus mainannya Nah ini juga lihat ya Kualitas mainannya itu bagus Jadi bisa awet untuk disimpan bertahun-tahun juga tuh Tutup Iya Tutup Tutup Wow Iya Mama apa ya Apa Hah? Oh iya Ada volcano Hati-hati Wow Hati-hati Wow Tolong Tolong Oh Lava Lava Tolong Lava Tolong Oh disiram Disiram Tolong Ayo 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 Yang Yang Hori Terima kasih sakura Dan Nah disini ada salah satu buku yang selalu saya tunggu-tunggu ketika si Majiro itu paketnya datang Yaitu adalah Parents Guide Nah ini adalah Parents Guide di bulan September Tadi di buku aktivitasnya kita diajarin untuk mengajari anak tentang betapa pentingnya sikat gigi Nah disini juga akan dibahas secara psikologis menyikat gigi pada anak-anak Jadi apa saja sih kendalanya terus kemudian kira-kira apa yang harus kita lakukan supaya anak mau menjadi mandiri sikat gigi Nah jadi disini semua dijelaskan tuh langkah menyikat gigi Dimana pertamanya kita dianjurkan untuk membiarkan anak melakukan sikat gigi secara sendiri Supaya mereka terjadi ada kebanggaan dalam hatinya Terus kemudian kita juga harus memastikan kebersihannya Dan disini ketiga sempurnakan dengan berkumur Nah ini yang paling susah ya kadang-kadang kalau menyuruh anak untuk berkumur Yang ada kemudian nanti air kumurnya diminum Itu juga yang pertama kali terjadi pada sakura saat disuruh sikat gigi Terus kemudian airnya malah diminum Nah jadi antisipasi saya adalah ketika mengajari anak sikat gigi Pertama adalah memakai air mateng Soalnya kalau enggak airnya ditelan semua Nah terus disini juga akan dijelaskan pertumbuhan gigi Jadi banyak pengetahuan yang bisa kita dapatkan dari berlangganan Kodomo Challenge itu Wah ini nih PR ya biasanya mengajak anak untuk pergi ke dokter gigi Ini wajib untuk dipraktekkan nih kayaknya Nah ini bagaimana jika anak tidak mau ke dokter gigi Dan ternyata selama ini cara saya salah Maka dari itu sampai sekarang nih anak saya yang kedua yang Kenso Enggak mau ke dokter gigi Karena saya suka nakut-nakutin Eh kalau enggak gosok gigi nanti giginya sakit disuntik sama dokter loh Wah saya sering banget bilang seperti itu Dan ternyata disini dituliskan bahwa itu adalah cara yang sangat salah dan tidak boleh diucapkan Pantesan selama ini ngajak Kenso ke dokter gigi itu susah banget Ternyata cara saya yang salah Oke jadi disini saya dapat pelajaran lagi nih ya Dan selain dikasih tahu bagaimana sih caranya mengajak anak untuk pergi ke dokter Itu juga Nih di parents guide-nya ini Kita bulan September mendapat mainan seperti ini Nah disini kita tidak cuma diberi mainan yang sesuai dengan perkembangan anak usia kita Tapi juga dijelaskan mainan ini untuk apa sih dan apa manfaatnya Wah keren kan Jadi kalau kita langganan kodomo challenge itu Seolah ini kita menjadi guru kita di rumah yang sesuai dengan usianya Dan apa yang kita ajarkan itu kita tahu manfaatnya Luar biasa kan Jadi ternyata kalau untuk mainan yang kita dapatkan di bulan September ini adalah Anak itu belajar untuk kemampuan spasial yaitu bermain dengan blok sama dan bermain dengan bentuk-bentuk geometri Jadi disini anak sambil belajar Anak sambil bermain Dia juga belajar mengenal karakteristik Kemudian disini juga Manfaat kedua adalah kemampuan motorik Kemampuan berekspresi Kemampuan kognitif Kemampuan memecahkan masalah Dan kemampuan berimajinasi Jadi ternyata dengan bermain balok-balok putar seperti ini Manfaatnya sangat banyak sekali Oke, bye-bye dulu dong Bye-bye Bye bye!